Ya Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia special dialogue yang didukung oleh Dewan Minyak Sawit Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Masih bersama saya Syafina Sasyar dan kita juga masih di tengah diskusi dengan tema menggapai sawit tetap jadi andalan Indonesia saat dunia penuh ketidakpastian. Kita akan lanjutkan kembali ke diskusi bersama dengan Pak Edy. Pak Edy tadi dari Pak Edy sampai dengan Pak Sadino semuanya sepakat untuk bisa membentuk sebuah lembaga. Nah saya ingin tahu tingkat urgensinya seperti apa Pak dan jika terjadi lembaga ini betul-betul dibentuk apakah artinya BP-DPKS ini akan lepas dari Kementerian Keuangan seperti apa Pak? Baik terima kasih Mbak. Jadi dari hasil diskusi ini itu tadi telah disampaikan oleh Bapak-Bapak pembicara itu merupakan aspirasi keinginan dari masyarakat sawit di Indonesia ini tadi khususnya untuk memperbaiki tata kelola persawitan. Tadi Pak Sadino menyatakan ini sekarang lagi carut-marut dan sebagainya. Jadi memang ini adalah merupakan suatu ide yang sangat bagus ya, sangat bagus bagaimana karena potensi sawit ini merupakan suatu komoditas strategis nasional ini harus betul-betul dipertahankan. Tadi jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Sahat ini akan mengalami seperti komoditas-komoditas perkebunan lainnya misalnya, tebu misalnya, kopi, coklat dan sebagainya. Jadi sawit betul-betul merupakan komoditas yang sangat strategis yang memberikan suatu kontribusi khususnya terhadap perekombinan Indonesia. Penghasil divisa yang cukup besar dari hasil eksportnya, penyediaan lapangan kerja yang cukup besar, ada 16 lebih dari 16 juta pekerja yang terlibat di dalam perkebunan maupun industri kelapa sawit. Jadi potensi ini harus dipertahankan. Nah untuk itu memang perlu difikirkan, perlu difikirkan adanya suatu kebijakan untuk betul-betul bisa menata sawit ini tadi dengan bagus, tata kelohnya. Nah tadi kita berbicara masalah organisasinya ya, di sisi pemerintahan itu perlu ada suatu lembaga apakah itu namanya badan dan lain sebagainya, yang betul-betul diberikan suatu otoritas untuk menangani ya permasalahan sawit ini tadi sejak dari pengaturannya dalam bentuk regulasi dan sebagainya, sampai dengan sisi hulunya nanti, kaitannya dengan promosi, kaitannya dengan pelaksanaan riset, kaitannya dengan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas, pengelolaan perkebunan yang baik, hilirisasi dan sebagainya. Nah itu memang alangkah baik kalau itu berada di dalam satu tangan ya, satu lembaga. Sehingga dengan demikian kewenangan-kewenangan yang ada saat ini, yang tersebar di beberapa institusi, di kementerian kelembagaan, lembaga-lembaga negara itu harus diberikan, diberikan kepada suatu lembaga ini tadi. Itu akan memberikan posisi yang sangat baik, sehingga akan terjadi harmonisasi. Mulai disampaikan oleh Pak Sardino tadi terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, yang menata terkait dengan masalah perkebunan maupun industri sawit ini tadi. Berarti bisa saya simpulkan Pak, jika lima stakeholder yang ada bersama saya di sini saja sudah menyepakati untuk adanya sebuah lembaga, maka kenapa lembaga itu belum ada sampai sekarang? Apa yang menjadi kendala terbesar dibuat ya lembaga itu Pak? Ini bukan merupakan kewenangan saya untuk menjawab ya. Apa yang mungkin diketahui dan apa yang dilihat saja mungkin selama ini Pak? Ini bisa diteruskan ya, aspirasi ini bisa diteruskan, mungkin melalui Dewan Perwakilan Rakyat mungkin. Kan Dewan Perwakilan Rakyat ini menampung aspirasi dari suatu konstituennya, termasuk konstituen dari sawit ini tadi. Dari situlah mungkin Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama pemerintah bisa menyempakatin hal ini tadi. Nah tinggal diatur dasarnya apa, apakah yang tertinggi nanti perlu suatu undang-undang misalnya, ataukah cukup misalnya dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang dalam bentuk peraturan pemerintah, dalam bentuk peraturan presidian, dan sebagainya. Tetapi yang penting seluruh stakeholder yang ada, ini betul-betul sepakat tentang pentingnya pembentukan suatu lembaga tersebut. Oke, Pak ini menarik juga jika kita berbicara tentang kelapa sawit, sentimen yang memenuhi ataupun melingkari kelapa sawit itu gak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Dan ini adalah isu yang memang sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu terkait stigma deforestasi terhadap kelapa sawit di Indonesia. Saya ingin tahu bagaimana peran BPDPKS dalam meluruskan pandangan dunia terkait hal ini. Saya juga akan menanyakan hal ini kepada pihak-pihak lainnya nanti, silahkan Pak. Memang begini, saya lihat memang dengan tingkat produktivitas sawit yang sangat tinggi ini tadi, ini sawit itu sangat kompetitif di dalam perdagangan internasional untuk minyak nabati. Minyak nabati dikaitkan dengan misalnya sunflower, ripsheet, soya bean, oil, dan lain sebagainya. Jadi ini kompetitif sekali, sehingga bagi negara-negara penghasil minyak nabati di luar sawit, yang khususnya berada di negara Eropa, misalnya di Amerika, ini menjadi suatu tantangan bagi mereka. Sehingga saya lebih melihatnya ini adalah merupakan suatu kompetisi bisnis. Suatu kompetisi bisnis, sehingga mereka mengambil langkah-langkah untuk melakukan suatu kampen, yang dalam termenai kampen-kampen negatif agar supaya menjatuhkan sawit ini tadi. Mengekskludes sawit ini tadi dari perdagangan minyak nabati dunia. Nah banyak sekali mbak isu-isu yang telah disampaikan, mulai dari isu kesehatan kita tahu pada waktu itu. Isu terkait dengan HAM, hak asasi manusia, mempekerjakan force labor di perkebunan-perkebunan sawit. Dan juga kerusakan lingkungan. Dan biodiversitas, tanah gambut dan sebagainya. Yang terakhir sekarang ini yang Anda sebut tadi adalah deforestasi. Kita lihat Uni Eropa itu sudah menerapkan undang-undang yang disebut dengan EUDR. Jadi European Union Deforestation Free Regulation. Yang antara lain disitu dia mengatur agar supaya produk-produk yang dihasilkan dari deforestasi itu tidak boleh masuk ke Uni Eropa. Itu yang sekarang isu yang sedang gencar dilaksanakan di Uni Eropa. Oleh karena itu Indonesia dalam hal ini melalui kerjasama CPOPC, CPOPC ini Consuls of Pump Oil Producing Countries bersama-sama dengan Malaysia. Kita melakukan suatu upaya-upaya, langkah-langkah untuk bisa menembus kembali pasar Eropa itu. Betul, di pasar Eropa itu tadi. Anda tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Indonesia bersama dengan Malaysia itu mengadakan suatu joint mission ke EU, ke masyarakat, ke ekonomi Eropa untuk memperjuangkan ini tadi. Jadi jangan sampai bahwa EUDR ini tadi itu begitu memberikan dampak kepada ekspor produk sawit ke Uni Eropa. Di situ kami terlibat aktif bersama-sama dengan CPOPC yang di Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kita perjuangkan itu tadi dan rupanya ini memberikan suatu respon yang positif. Artinya dari langkah-langkah yang kita akan lakukan pada waktu kita berdialog dengan masyarakat Uni Eropa, baik itu di parlement, member of parlementnya maupun komisionernya, ini berdampak positif. Dua minggu, seminggu yang lalu ini telah datang delegasi dari Uni Eropa yang terdiri dari member of parlement dan komisioners bertemu dengan Indonesia, dengan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian yang mereka rupanya memberikan tanggapan terhadap hal-hal apa yang disampaikan oleh Indonesia dan Malaysia pada waktu kita melakukan joint mission ke sana. Dan ini kurang lebih minggu depan ini juga akan datang delegasi EU juga yang menyangkut masalah lingkungan. Yang pada dasarnya nanti mudah-mudahan perjuangan kita ini tadi bersama-sama Malaysia dan Nuras ini debat berhasil perlakuan UDR ini khususnya terhadap Indonesia dan Malaysia sebagai the biggest producers dari kelapa sawit, ini betul-betul diperhatikan oleh mereka. Baik, terima kasih Pak Edy itu dia. Saya ingin tahu tanggapan dari Pak Sahat Sinaga masih terkait dengan kampanye negatif juga Pak. Apa yang Bapak lihat melalui Dewan Sawit Indonesia melihat langkah pemerintah dalam memerangi ini? Kan tadi Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dalam CPOPC, betul ya Pak ya? Dan ini sudah mulai mendapatkan tanggapan-tanggapan walaupun hasil akhirnya akan tetap support atau akan ban, ini masih belum ada jawabannya. Kita masih akan terus menanti. Bagaimana Pak Sahat melihatnya? Saya menganalisa UDR itu ada klausul di situ berangkali tidak semua orang baca bahwa kalau bahan itu berasal dari tanaman sebelum tahun 31 Desember 2020, itu go. Jadi yang bikin sulit itu kita sendiri. Nanti Pak Dino bisa jelaskan problem apa yang ada di republik ini tentang itu. Bukan UDR yang jadi masalah. Kita sendiri, saya melihat bahwa UDR itu menjadi suatu pemicu untuk kita bisa bergerak cepat. Dan dalam hal ini pemerintah tentunya karena kita belum siap, itu sangat baik untuk menyampaikan. Bukan kita tidak ingin sustainable, kita juga ingin sustainable, tapi perlu waktu. Nah yang menarik itu begini ya, coba kita lihat grafik ini. Ada tren dunia dalam hal makanan, utamanya itu kan ada tiga, protein, fat, dan karbohidrat. Karbohidrat cenderung makin menurun, makin menurun, makin menurun. Fat makin menaik, makin menaik, makin menaik. Jadi bahwa EU sangat khawatir tentang minyak sawit Indonesia secara bisnis itu make sense. Tapi kita jangan lupa, kita justru terpacu untuk itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut, bagaimana tahun 2045 kita bisa 100 juta ton minyak sawit dari 16,38 juta hektare yang ada. Artinya apa? Dari level kita 3,5 ton minyak per hektare per tahun, bagaimana meningkatkannya menjadi 6,5 ton per hektare per tahun minyak. Dan untuk itu, siapa yang tanggung jawab untuk itu? Enggak ada kan? Jadi kalau ada badan, maka badan itulah yang bertanggung jawab bahwa itu harus tercapai. Jadi jelas titik tolaknya. Kemudian yang kedua, kita lihat juga. Nah, ini bisa dilihat ya. Kenapa hilirisasi? Yaitu dari Europe itu dengan adanya sawit makin banyak di Indonesia akan berpindah teknologi itu ke Indonesia. Ini perlu kita berikan insentif bagaimana menarik teknologi itu ke Indonesia sehingga kita makin tinggi. Nah, disitulah peran-peran regulasi itu tadi. Bagaimana supaya kita membuat ease, supaya lebih mudah mereka untuk datang ke Indonesia. Kenapa Indonesia sangat tertarik sebetulnya ya? Employment opportunity di Indonesia akan tinggi nanti dengan adanya teknologi itu masuk kemarin ya. Kemudian tax akan makin meningkat. Kemudian apa? US dollar revenue karena kita ekspor makin meningkat. Jadi kalau saya lihat ini, saya kira bodoh juga kita gak kita laksanakan segera. Kita udah lihat contoh negara tetangga kita, Malaysia. Di satu badan jalan itu. Saya yakin pribadi, Malaysia tidak masalah dengan AUDR. Karena apa? Mereka tidak punya kementerian kehutanan. Jadi sawit itu gak ada persoalan hutan atau tidak. Nah, di kita, kita bikin ribet sendiri. Karena tiba Dino lebih tahu, saya kurang faham di situ. Nah, satu lagi yang saya lihat adalah. Saya pribadi bersama-sama dengan kawan-kawan dari maju. Mau mereposisi. Coba lihat ya. Ada ketidakadilan di dunia ini. Itu, apa namanya, minyak, apa ini, olive oil. Coba kita lihat. Olive oil itu kandungan vitamin E-nya cuma 10 ppm. Sawit yang paling bawah 1.100. Laka olive oil Indonesia beli dengan harga 362 ribu per setengah liter. Ya, olive oil sangat mahal, Pak, betul. Lah, itu kenapa? Karena Europe sudah memposisikan sawit kita itu di bawah. Padahal minyak kita itu luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Yaitu nutrisinya tinggi dan lain-lain. Omega-nya ada. Squelene, kalau untuk kulit juga bagus. Makanya orang Afrika itu kulitnya bagus-bagus. Jarang jerawatan. Dan juga tidak berkacamata. Karena ini. Jadi mari kita reposisikan minyak kita itu menjadi emas. Tidak jadi loyang. Itulah pekerjaan. Dan itu Pak Edi perlu promosi, edukasi, dan lain-lain. Saya kira itu. Dan promosi, edukasi pun sebenarnya sudah masuk ke dalam program-program BPDPKS. Sadi ya Pak ya. Karena tadi Pak Sahat melempar ke Pak Sadino. Lebih baik coba dijelaskan dulu ke Pak Sadino. Tadi yang dijabarkan oleh Pak Sahat. Silahkan Pak. Jadi apa yang bisa dijabarkan Pak terkait statement dari Pak Sahat tadi? Terima kasih. Tadi yang disampaikan Pak Sahat dan Pak Edi Abdurrahman tadi. Kenapa ada lembaga? Tentu untuk yang deporestasi ini Pak. Kita itu sebenarnya, kita itu mengingkari sesungguhnya ada yang namanya di Indonesia itu. Tidak hanya ketelusuran sawit yang dikejar harusnya. Tapi ketelusuran regulasi dinamika kehidupan bangsa bernegara di kita. Karena Pak sebenarnya perizinan perkebunan kelapa sawit itu sesuai dengan dinamika politik. Jadi karena saat tahun sebelum 1999 ada perizinan-perizinan. Kalau itu sekarang menjadi katanya tidak legal. Nanti pada setelah reformasi ada perubahan-perubahan dinamika hukum tidak diakui. Sehingga sekarang ini seolah-olah kita membersihkan semua tadi. Padahal kan enggak bisa seperti itu. Makanya berbicara tentang misalnya petani, para transmigran saja mbak, itu sertifikatnya enggak diakuin loh. Itu kan hak konstitusional warga negara. Makanya tadi kita berbicara apakah transmigran itu juga menyebab deforestasi. Nah ini menjadi problem yang harus kita bahas sebenarnya ke dalam tadi. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sahat tadi, apakah dengan menyelesaikan problem deforestasi ini, pemahamannya. Ada sebenarnya gagasan. Misalnya apakah tidak mungkin tanaman sawit itu dimasukkan dalam tanaman kehutanan. Tetapi baru ada riset saja sudah ditolak banyak hal. Kalau saya diajak bercanda terdebat saat misalnya, apakah mungkin kita menghidupin seperti Malaysia? Malaysia tidak punya Menteri Kehutanan. Jadi digabung saja dengan Menteri Pertanian atau dengan Menteri ATR atau siapa. Supaya perdebatan ini adalah menyelesaikan itu, jangan kita internal bangsa ini dibawa keluar seperti kita berperang terus. Nah ini kondisi ini yang sering saya sampaikan. Lah kalau ini terjadi terus menerus perdebatan tadi, kita harus bisa menampilkan bahwa literasi hukum, hukum kehidupan di kita berbangsa, bernegara ini juga punya literasi. Jadi jangan nanti semua dendam karena dendam peristiwa tahun yang lalu, sekarang harus diselesaikan, sekarang pun menyelesaikan juga tidak mungkin. Kalau tolnya yang dipakai adalah sekarang. Nah tadi kita berbicara deporestasi, kalau saya kebetulan saya mempelajari hukum kehutanan, saya juga pelaku kejahatan kehutanan kalau saya akuin memang ini. Karena saya bekerja di perusahaan-perusahaan kayu. Kalau itu dikatakan deporestasi, siapa yang deporestasi? Nah makanya tadi adalah ada yang namanya cut off-nya. Kalau tadi Pak Sahat dikatakan Undang-Undang Uni Eropa memberikan batasan pada saat dia yang ditanam setelah 2020, ya itu yang harus kita pedomani. Kalau kita mempermasalahkan tadi tanaman tahun 2019, tahun 2018, sampai 82 zaman TGHK di kehutanan, ya semua siapa yang bisa membenarkan itu salah atau benar? Kan harus negara ini juga yang harus mempunyai sikap. Berarti bisa disimpulkan Pak, untuk terkait deforestasi sawit ini juga perlu lembaga independen yang meratifikasi terkait hal ini? Ya harus ada yang bisa menjelaskan itu. Atau akan lembaga ini sama juga dengan lembaga yang awal tadi kita? Atau bisa dalam satu payung atau mereka harus dua hal terpisah? Saya kira itu bagian dari yang nanti kalau ada lembaga tadi adalah yang mengurusi sawit ini? Sebenarnya bisa juga. Karena ada perdebatan literasi, ketelusuran sawit ini seolah-olah hanya digunakan pada industri sawit. Tapi kita sendiri sebagai berangsa dan bernegara, kita tidak pernah menampilkan literasi regulasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sehingga kita jangan, oh dulu sudah pernah terjadi, jangan nanti kita salahkan dulu akhirnya terjadi dendam-dendam tadi. Jadi kalau Pak Sahat, Pak Sahat adalah sudah 50 tahun dia berkecimpung dalam sawit, sudah tahu di dalamnya kalau berbicara literasi. Tapi kalau sekarang tol yang digunakan adalah hanya yang sekarang, terutama orang yang tidak perlu sawit ya, menggunakannya tolnya yang ada sekarang, bahwa oh ini kebun masyarakat ini di dalam kawasan hutan, dia harus membayar denda. Nah ini namanya tidak belajar literasi hukumnya seperti apa. Apalagi Pak Obung Sahat ini bilang kampungnya pun kawasan hutan itu. Oke baik, makasih Pak Sarino. Saya ingin ke Pak Edi, Pak Edi terlepas dari semua yang kita sudah bicarakan tadi pada segmen ini, bagaimana Bapak melihat Pak selaku pengusaha terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu dari perpajakan, ekspor, hilirisasi, pembentukan lembaga, pengawasan deforestasi dan sebagainya. Silahkan Pak. Baik, jadi kalau kita lihat untuk kebijakan seperti perpajakan, pajak sudah cukup banyak ya dibebankan kepada pelaku industri sawit ini, jadi saya rasa sudah cukup lah artinya kita untuk pajak ini. Jadi jangan sampai ada tambahan-tambahan lagi, sehingga kita menjadi tidak kompetitif untuk di luar ya, harga kita menjadi ketertekan misalnya. Nah kemudian mengenai kebijakan tadi sudah saya sampaikan juga mengenai yang masalah tumpang tindih. Memang kita berharap tadi bahwa kebijakan ini bisa sinkron, ini yang contoh yang sekarang kita lihat di kebijakan kita. Kadang-kadang seperti Undang-Undang UCK yang sekarang Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, dalam pelaksanaan penurunan PP-nya di PP, di situ di PP 18, PP 18 itu di ATR BPN, kemudian di PP 26 di Kementerian Pertanian, nah ini saja sudah berbeda, padahal satu Undang-Undang yang sama, kan begitu. Nah ini yang menjadikan kita pelaku usaha menjadi bingung. Yang menjadi masalah contohnya yang kita lihat bahwa di PP tersebut, bahwa kita diwajibkan untuk FPKM, Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat. Di Undang-Undang itu ada 20 persen, tetapi di PP 18 paling sedikit. Nah ini dengan kata-kata paling sedikit, akibatnya itu pemerintah daerah itu bisa menerapkan di situ ada perdanya, bisa itu 30 persen, bisa 40 persen, sedangkan kita lahan kita kan semakin terbatas, tidak ada lagi. Nah ini yang mesti kita jangan membingungkan pelaku usaha. Kita sudah sampaikan kepada Kementerian ini, bahwa ini harus direvisi, jangan sampai tidak sama dengan Undang-Undang. Kemudian yang berikutnya masalah deforestasi. Deforestasi sebenarnya kita ini sudah terjadi penurunan, bahkan kalau kita lihat ya, di dalam untuk pelaku usaha sawit, itu kita sudah moratorium dari tahun 2011. Kemudian terakhir, terakhir itu di impres nomor 5 tahun 2019, itu total ditutup. Artinya bahwa walaupun itu sudah ada izin, itu pun tidak boleh dibuka. Artinya bahwa dengan EUDR ini yang ada di slide, itu sebenarnya kalau untuk korporasi atau perusahaan, itu tidak ada masalah. Kan begitu, karena 2019 pun sudah tidak boleh dibuka. Nah yang menjadi masalah adalah, ini untuk masyarakat, ini kalau kita lihat kan ini akan diberlakukan di tanggal 29 Juni, kemudian 18 bulan baru berlaku, nah kemudian akan di evaluasi untuk UMKM itu baru tahun 2025. Nah kita lihat, bagaimana dampaknya? Nah kalau dampak ini yang terjadi adalah, kita masih ada Undang-Undang yang masih berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 1992, mengenai sistem budidaya tanaman. Di situ, masyarakat itu boleh memilih semua komoditi yang diagendaki, yang sesuai. Nah di sini apabila nanti terjadi pelarangan ini, ini akan menjadi masalah, karena Undang-Undang kita juga mau berlakukan. Yang kedua, masalah fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Perusahaan diwajibkan yang tadi 20%, nah bagaimana dia akan membangun 20%? kalau itu setelah 2020. Akan menjadi masalah, kembali dianggap sebagai deforestasi. Nah kalau kita lihat dari regulasi ini, ini si masyarakat hanya diberlakukan di 4 hektare. Kalau itu lebih dari 4 hektare, dia harus geolocation, geolocation dan juga dia harus melakukan pemetaan. Nah kemudian kita bisa lihat bagaimana sulitnya kita mengikuti Undang-Undang tersebut. Kenapa? Bisa satu pengapalan itu berapa ribu dokumen yang harus dilampirkan. Kan begitu? Untuk melihat itu. Karena ada traceability. Harus ada ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah, yang kita sangat, kita terus terang berterima kasih sekali dengan pemerintah, ya juga BBD-BKS dalam hal ini. Sangat support untuk masalah IUDR ini. Pemerintah dalam hal ini baik Kementerian Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, semuanya sangat fight untuk ini. Karena apa? Ini betul-betul menyulitkan kita. Menyulitkan Indonesia. Kalau ini diberlakukan. Nah saya rasa itu, jadi sebenarnya kalau yang kita khawatirkan justru nanti, di sini Undang-Undang kita atau, ini tidak bisa berlaku dengan dari contoh tadi FBKM yang 20 persen, dan juga nanti masyarakat tidak bisa sembarangan lagi menanam, padahal Undang-Undangnya masih berlaku sampai ini, belum dicabut Undang-Undang tersebut. Itu Mbak Sabina. Saya ingin mendapatkan pandangan juga dari PASPI, Pak Tungkot. Bagaimana terkait Anda melihat upaya pemerintah dalam memerangi ataupun melawan kampanye negatif deforestasi ini, Pak? Kalau menurut Pak Edi, tadi sebenarnya kan deforestasi di kita sudah sangat turun jauh begitu. Silahkan, Pak. Baik, jadi ini kan isu deforestasi yang digulirkan oleh Uni Eropa ini kan adalah isu yang sekian, yang kesekian untuk sawit. Sebelumnya kan itu I look gitu ya, indirect land exchange gitu. Nah ini adalah harus kita baca, harus kita letakkan, bagian daripada kompetisi bisnis. Hanya ada dua strategi di bisnis. Pertama adalah strategi perang harga, price war atau price competition gitu. Yang kedua adalah non-price competition. Kalau di price competition, kalah yang minyak nabati Eropa, kalah minyak nabati kedelai, rapsid dan sunflower. Karena apa? Sawit jauh lebih murah. Kenapa murah? Antara lain. Karena produktivitasnya tinggi. Itu satu. Nah karena itu Eropa, nggak mungkin mereka menang dengan menggunakan perang harga atau bersaing secara harga. Maka dipilihlah yang non-price. Jadi itu logis, non-price competition. Antara lain adalah dengan kampanye negatif, menjelek-jelekkan pesaing. Nah ini yang dilakukan oleh Eropa sejak tahun 80 sampai sekarang. Untuk menghantam sawit gitu kan. Nah padahal, kalau kita bicara soal deforestasi gitu ya, itu seluruh dunia itu deforestasi. Hanya saja waktunya berbeda. Itu satu hal. Yang kedua ya, ini mesti harus kita lihat ya. Ini mudah-mudahan saya bisa pakai ini. Mana ini apanya ini? Nah ini, ini. Kalau kita lihat ini, coba kita lihat ini. Ini adalah studi yang dilakukan oleh kolaborasi 10 universitas di Eropa. Yang si Bayer et al ini. Apa yang kita lihat di sini? Deforestasi itu ujungnya isunya ada dua. Satu soal emisi, kedua adalah soal biodiversity loss. Ternyata hasil para peneliti di Eropa ini menunjukkan, ternyata sawit adalah minyak nebati yang paling sedikit emisinya. Secara relatif dibandingkan dengan repsid, soybean, eh mana tadi? Soybean, sunflower, dan kacang tanah. Yang sebelah kanan, biodiversity lossnya kita lihat itu. Itu kan salah satu yang diikutkan, kenapa dibicarakan soal deforestasi. Sana juga gitu kan. Jadi kalau kita ukur dengan diversity loss, yaitu species richness, itu ternyata oil pump, kebun sawit, itu biodiversitynya per, apa namanya itu, per oil yang dihasilkan, secara relatif, dia lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Jadi apa yang dikampanyekan oleh Eropa, apa yang dikampanyekan oleh para LSM-LSM lingkungan, itu bertentangan dengan apa yang dihasilkan oleh hasil penelitian para universitas di Eropa. Jadi pemerintah melakukan penolakan kepada Uni Eropa, itu sudah sangat tepat. Bukan hanya soal kepentingan kita, tapi supaya apa? Supaya masyarakat dunia dan Eropa juga jangan tersesat di jalan. Karena kalau dia mengkonsumsi, kalau Eropa mengkoordinir seluruh dunia, itu mau melarang menggunakan minyak sawit, itu sama dengan Uni Eropa mempromote deforestasi yang lebih besar di seluruh dunia. Itu artinya kesana gitu kan. Tapi apa ya Pak, stigma ini-ini sudah ada sejak lama sekali Pak. Upaya kita untuk menghilangkan stigma ini tentunya tidak akan mudah begitu Pak. Bagaimana Anda melihat? Betul. Upaya apa selain sosialisasi yang benar-benar bisa kita lakukan? Ini kan bagian daripada strategi Naji Hitler kan. Naji Hitler itu mengatakan kebohongan yang diulang-ulang dan diberitakan secara meluas, secara intensif, terstruktur, sistematis, dan masif. Suatu saat kebohongan itu akan diterima sebagai kebenaran. Sawit dituduhkan begitu, diulang-ulang terus pakai LSM, pakai dengan dana yang sangat begitu besar. Akhirnya apa? Supaya masyarakat dunia membuat stigma negatif kepada sawit. Contoh, dokter kita saja korban. Dikatakan bahwa sawit itu mengandung kolesterol. Mana ada tumbuhan menghasilkan kolesterol. Ini ada Pak Ketua Maksikita di sini, Pak Dokter Dermono. Mana ada tumbuhan menghasilkan kolesterol. Yang kolesterol itu hanya dihasilkan oleh hewan dan manusia. Tapi itu sudah didengung-dengungkan Amerika Serikat dulu. Bahwa sawit itu mengandung kolesterol. Maka dokter-dokter di Indonesia juga, wah jangan minyak makan minyak karena itu ada kolesterolnya. Makin bodoh. Nah itulah korban daripada. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan edukasi publik secara terus-menerus. Tidak mudah ini. Merubah persepsi, merubah paradigma yang sudah begitu lama melekat. Butuh waktu dan kesabaran dan konsistensi dari hari ke hari. Kita apresiasi GAPKI, DEMESI, kemudian juga petani sawit secara bersama-sama melakukan itu. Untuk mengedukasi publik. Supaya apa yang dibayangkan, apa yang sudah tersalah dipersepsikan selama ini, itu pelan-pelan kita rubah. Itu kira-kira seperti itu. Pak Sahat tadi mau menambahkan, kita perlu dana Pak. Boleh ditambahkan pakai mikrofon ya Pak? Seperti apa? Oke. Untuk edukasi itu memang merubah, tadi kan yang saya sebutkan, merubah dari loyang jadi mas. Bahwa minyak kita itu mas sebetulnya. Cuma diposisikan oleh Eropa jadi loyang. Maka untuk dia menjadi mas perlu advertising, funding, training, education, rehabilitasi, traceability, sustainability, dan lain-lain. Jadi kalau saya usulkan si dana PMK sekarang, semuanya itu baik BK itu masukkan saja ke dana penghutuan. Supaya makin besar dananya untuk kita bergerak ke depan. Ya baik, terima kasih banyak Pak Sahat. Boleh berikan tepuk tangan untuk diskusi kita yang sudah berjalan luar biasa sekali? Saya mau tanya ke Pak Edi lagi. Pak Edi, dari tadi kita mendiskusikan bahwa sebenarnya banyak miskonsepsi terkait dengan sawit. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita jeda terlebih dahulu ya Pak Edi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, CNBC Indonesia Special Dialogue akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!